Intro Penonton sepak bola Surabaya memang luar biasa fanatik. Bayangkan, hanya untuk menonton latihan tim nasional, mereka rela berdesak-desakan sampai ke pinggir lapangan. Membludaknya penonton ini bagi buah simalakama bagi pemain. Awalnya pemain merasa terpacu semangatnya dengan kehadiran penonton. Namun lantaran meluber ke sisi lapangan, lama-lama pemain justru terganggu konsentrasinya. Siapapun tahu, pengemar sepak bola Surabaya memang luar biasa fanatik. Bahkan saat para pemain baru turun dari bus di depan stadion keluarga 10 November pun, mereka menyambutnya dengan antusias. Ekspresi rasa bangga dan memiliki tim nasional memang tercermung kuat dari sikap penonton. Sayangnya kebanggaan itu diungkapkan secara berlebihan. Kehadiran penonton sebetulnya mampu memacu semangat pemain termasuk dalam pelatih. Yang perlu dilakukan adalah menerbitkan mereka agar keberadaannya justru tidak mengganggu konsentrasi pemain. Selain antusiasme penonton yang berlebihan, kendara lain yang dihadapi tim PSSI adalah belum hadirnya dua dari 18 pemain yang dipanggil masuk platnas. Kebetulan, kedua pemain berposisi sebagai gelandang, yaitu Anshari Lubis yang menderita sakit mah dan Roni Wabia yang tengah menjalani visi terapi cederanya. Sedangkan Fahri Hussaini yang semula dikabarkan tak bisa mengikuti platnas tahap pertama, kami semalam sudah bergabung. Sebagai pelatih, Rusli Bahalwan seharusnya tak perlu berhubusan dengan penonton seperti ini. Fokus konsentrasi pelatih tim nasional ini mestinya hanya pada masalah teknis yang memang di tugasnya. Tapi menuburnya penonton Surabaya hingga ke pinggir lapangan memaksa Rusli turun tangan, sebab penonton yang memasuki lapangan sudah pada tahap mengganggu konsentrasi pemain di platnas. Kata-kata yang ngejek pemain jangkira wajar, Teriakan, cacian, bahkan lontaran kata-kata pedas sebetulnya bukan barang baru bagi pemain nasional. Mereka sudah terbiasa menghadapinya dimanapun platnas diselenggarakan. Masalahnya, lantaran posisi pemain dengan penonton terlalu dekat, teriakan sepelan apapun bakal sampai di telinga pemain. Kalau sudah begini, tak jarang pemain terpancing emosinya dan konsentrasi latihan pun jadi puyar. Di awal platnas, para pemain digenjot latihan fisik di pantai Kenjeran, Surabaya. Latihan di pantai ini cukup efektif untuk meningkatkan stamina pemain yang lama absen dari kompetisi. Kekhawatirian terganggunya kesehatan pemain lantaran kotornya pantai ini juga telah diantisipasi. Lepas dari sejumlah kendala yang ada, suasana platnas sebetulnya berlangsung cukup harmonis di dalam maupun di luar lapangan. Ovisiel mampu menciptakan rasa kebersamaan tim sehingga pemain cukup bergairah di platnas. Banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan ofisial untuk melanjutkan program platnas di Surabaya. Jika pekerjaan rumah itu mampu diselesaikan dengan baik, langkah berikutnya tampaknya bisa berjalan lebih mudah. Sebab semangat kebersamaan yang tinggi dalam tim sebetulnya merupakan potensi besar untuk membentuk tim yang solid. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!